Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 2 Bagaimana kebarnya hari ini? Sehat ya? Kita bisa memulai pembelajaran hari ini Yaitu pembelajaran 1 Pada tema Hidup Rukun Ya Anak-anak sudah siap di rumah dengan bukunya? Nah, sebelum kita belajar Sebaiknya apa kata buku rukun? Ya, betul Kita sebaiknya berdoa Semoga apa yang kita pelajari Mudah kita fahami Oke Yuk kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warzubbizidni fahma Amin Nah, adik-adik Kita sudah berdoa untuk memulai pembelajaran Nah, kali ini pada pembelajaran 1 Kita ke tema 1 Yaitu hidup rukun Sudah menerima bukunya di rumah? Nah, ya Di situ Di lembar yang pertama Kita memasuki tema 1 Pembelajaran 1 Hidup Rukun Apa sih hidup rukun itu? Nah, bisa adik-adik di rumah Bersama keluarga Hidup rukun Apa sih rukun? Nah, yang punya saudara siapa? Nah, adik-adik punya saudara Semuanya kita punya saudara Baik itu tetangga Baik itu ayah Ibu Artinya hidup rukun Itu hidup dengan damai Kita tidak bertengkar Tidak saling menyalahkan Itu namanya hidup rukun Di rumah adik-adik tentunya hidup rukun ya Tidak saling bertengkar ya Tidak saling berebut Sama kakak, sama adik Tidak saling berebut mainan Kita bisa bergantian Itu namanya Hidup rukun Di rumah Nah, pada pembelajaran 1 kali ini Bu Guru akan menjelaskan Bagaimana kita membuat ungkapan Pada sebuah kalimat Simak baik-baik ya Penjelasan Bu Guru ini ya Anak-anak nanti bisa Setelah menyimak pebelajaran ini Anak-anak bisa mencari ungkapan Apa itu ungkapan? Seperti apa? Oke? Yuk kita simak bersama-sama penjelasan dari Bu Guru Pembelajaran 1 Yaitu tentang hidup rukun Yang tadi Bu Guru sudah sampaikan Selanjutnya coba kita perhatikan kalimat berikut Pak Agung adalah anak buah Pak Darmadi di kantor Perhatikan Pak Agung adalah anak buah Pak Darmadi di kantor Nah, anak-anak perhatikan kalimat anak buah Itu kan dicetak tebal Kemudian selanjutnya juga Faris tersenyum membaca puisi buah karya Nina Nah, yang dicetak tebal adalah buah karya Kalimat selanjutnya yaitu Pak Darmadi dan Bu Ati memberikan buah tangan untuk mereka Nah, anak-anak perhatikan buah tangan Nah, kalimat berikutnya Pak Darmadi dan Bu Ati tersenyum memperhatikan kedua buah hatinya Nah, pada kalimat ini yang dicetak tebal adalah Ya, bintar Yang dicetak tebal adalah buah hati Ada apa dengan kata-kata yang dicetak tebal tersebut? Coba, disini yang dicetak tebal yang pertama itu adalah anak buah Anak buah artinya bawahan Coba kita ganti kalimatnya Pak Agung adalah bawahan Atau anak buah Itu artinya sama Bawahan atau anak buah Pak Darmadi Jadi anak buah itu sama dengan bawahan Selanjutnya ada buah karya Buah karya itu artinya adalah hasil karya Kemudian pada kalimat berikutnya yang dicetak tebal adalah Nah, pinter buah tangan Artinya buah tangan adalah oleh-oleh Nah, yang terakhir Anak-anak yang dicetak tebal adalah buah hati Apa sih buah hati? Ada yang tahu? Buah hati apa? Ayo ada yang tahu? Ya, pinter buah hati itu adalah anak Jadi, Pak Darmadi dan Bu Ati tersenyum memperhatikan kedua buah hatinya Jadi, Pak Darmadi dan Bu Ati tersenyum memperhatikan kedua anaknya Nah, sama saja artinya ya Itu disebut ungkapan Yang dicetak tebal tadi Anak buah, buah karya, buah tangan, buah hati Itu disebut ungkapan Nah, ungkapan adalah kelompok kata Atau gabungan kata yang menyatakan makna baru Artinya sama Tetapi, ada dua kata yang digabung Tetapi, artinya adalah satu Contohnya, anak buah Anak adalah seorang anak Buah adalah buah Tetapi, kalau digabung Anak buah artinya menjadi bawahan Nah, itu disebut ungkapan Seperti juga buah karya Buah ya buah Karya ya karya Tetapi, di sini dijadikan satu kata Buah karya Buah karya artinya adalah hasil karya Sama dengan juga buah tangan Buah tangan, buah sama tangan Kalau digabung buah tangan Itu artinya sudah berbeda lagi Mengandung makna yang baru Sudah bukan lagi buah dengan tangan Tetapi, buah tangan itu adalah Oleh Oleh Kemudian, yang terakhir adalah buah hati Oh, apa sih buah hati? Pastinya, anak-anak bertanya Apa itu buah hati? Tetapi, di sini buah hati Buah, kata buah dan hati Kalau digabung menjadi sebuah ungkapan Yang menghasilkan makna baru Atau arti baru Artinya sudah bukan lagi buah dengan hati Tetapi, kalau disebutkan buah hati Itu namanya Anak Nah, itu yang disebut ungkapan Coba Anak-anak dicari Apa ungkapan yang sering anak-anak dengar di rumah Coba Kira-kira apa ya Dicari ya di rumah Tanya sama ibu Nah, anak-anak Itulah tadi Penjelasan tentang ungkapan Jadi, ungkapan itu Dua kata yang mempunyai makna yang berbeda Kemudian, dijadikan satu Dan melahirkan makna baru Artinya tadi apa? Ya, buah tangan Buah tangan Buah sama tangan Kok artinya buah tangan? Apa itu buah tangan? Tetapi, kalau digabungkan antara buah Kata buah dan tangan Itu menjadi Artinya apa tadi? Pinter Artinya Oleh Oleh Itu namanya Ungkapan Tentunya Setiap hari Anak-anak itu ketemu Ungkapan Oh, itu apa artinya? Coba kita temukan Di dalam kehidupan sehari-hari Yang anak-anak temui Di rumah Silahkan mencari Lima Ungkapan Yang kalian ketahui Dan Tulis Di buku kalian ya Nanti Ditunjukkan Setiap hari Sabtu Buku kalian Akan dikoreksi oleh Bu Guru Begitu ya Silahkan Kalian tulis Lima Ungkapan Yang kalian ketahui Oke Paham? Kita ke materi Selanjutnya Sekarang kita akan Belajar Berhitung Ayo disini Nina Menyimpan Boneka Koleksinya Di rak mainan Perhatikan Ada boneka Punya Nina Disitu Raknya ada berapa? Rak mainannya Nina Pinter Ada Tiga Rak mainan Nina Disitu ada tiga ya Dan isinya Berbeda Apa enggak ya? Banyaknya ya Anak-anak sambil Lihat Di bukunya Nah Disitu ada Pertanyaan Berapa ya Koleksi boneka Nina Di rak Berapa ya Jumlahnya ya Semuanya ya Di rak satu Di rak dua Di rak tiga Kemudian ada lagi Pertanyaan Tahukah kamu Cara menghitungnya? Bagaimana Cara menghitungnya ya? Kalau misalnya Anak-anak Ditanya Berapa Boneka Yang dimiliki Oleh Nina? Boneka merahnya Berapa? Hijaunya berapa? Dan Buah-buahnya Berapa? Ah yang coklat ya Itu ya Warnanya coklat ya Itu warna coklat Caranya Kita pisahkan Dari setiap Erat Kita pisahkan Sesuai Warnanya Nah Yang pertama Erat Yang pertama Ada empat Kita pisahkan dulu Boneka yang Berwarna Merah Boneka yang Berwarna merah Ada berapa? Silahkan Anak-anak Hitung Kemudian Isi di bukunya ya Boneka Warna merah Ada Berapa? Hitung ya Bonekanya Ada berapa? Kemudian Di selanjutnya Kita pisahkan lagi Boneka Yang warna Hijau Nah Boneka Yang warna Hijau Ada Ada berapa? Silahkan Dihitung ya Dihitung lagi Kemudian Yang terakhir Boneka Yang Berwarna coklat Ada berapa? Nah Agar Kita mudah Menghitungnya Boneka Boneka Yang ada Di ranya Punya Nah itu Maka Kita Menghitungnya Dengan Cara Memisahkan Warnanya Sudah Sudah Dihitung Yang warna Merah Berapa? Yang warna Hijau Berapa? Dan juga Yang warna Coklat Ada berapa? Selanjutnya Nah Jumlah Boneka Seluruhnya Ada Ada berapa? Ayo Setelah Dijadikan satu Merahnya Hijau Dan juga Coklat Ayo Dihitung Lagi Ada berapa Semua Kemudian Tulis Di bukunya Jumlah Boneka Seluruhnya Ada Titik Titik Ditulis Ayo Semangat Menghitung Ada berapa? Boneka Yang merah Yang hijau Yang coklat Kalau Dijumlahkan Semuanya Itu ada Berapa? Ayo Diisi Di bukunya Kemudian Nah Kalau Jawabannya Sama Dengan Punya Bu Guru Berarti Kalian Pinter Kalian Sudah Pinter Kalau Salah Pandak Pinter Bu Guru Pinter Juga Karena Sudah Bisa Menghitung Tetapi Mungkin Kalian Kurang Teliti Nah Kita Yuk Kita Hitung Bersama Sama Nih Boneka Seluruhnya Ada Dua Puluh Ya Dua Disebut puluhan Sama Dengan Dua Puluh Sini ya Dua puluhan Sama Dengan Dua puluh Nah Sini Maksud Dari kata Itu Yuk Kita Mencoba Kaleng Bekas Itu Dikumpulkan Ibu Dengan Rapi Mana Ada Kaleng Bekas Ini Ada Kaleng Bekas Kaleng Bekas Itu Dikumpulkan Ibu Dengan Rapi Jumlah Kaleng Bekas Susu Itu Sangat Banyak Coba Amatilah Susunan Kaleng Di Bawah Di sebelahnya Ada Susunan Kaleng Kaleng Di Anak Anak Ada Susunan Kaleng Susu Yang Sedang Disusun Satu Disebut Satu Kaleng Satuan Kemudian Kita Hitung Ada Berapa Kaleng Kaleng Satuan Berjumlah Sepuluh Digambarkan Menjadi Satu Kaleng Puluhan Bisa Disebut Sepuluh Kaleng Satuan Jika Berjumlah Sepuluh Itu Bisa Kita Gambarkan Menjadi Satu Kaleng Puluhan Jadi Satu Kaleng Disusun Banyaknya Sepuluh Itu Bisa Kita Gambarkan Menjadi Satu Satu Kaleng Kita Lainkan Satu Ini Satu Kaleng Satu Kaleng Puluhan Berarti Kalau Satu Kaleng Puluhan Ada Dua Ada Berapa Kaleng Berarti Jumlahnya Semua Pinter Ada Dua Puluh Kaleng Ya Gitu Coba Kaleng Kumpulkan Di rumah Kaleng Kaleng Di rumah Atau Kalian Ambil Pasir Kecil Kecil Apa ya Batu Yang Kecil Kecil Kalian Buat Sepuluh 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 Sebanyak Lima Kemudian Setiap Sepuluh Kalian Ambil Batu Lagi Satu Itu Menjadi Satu Batu Puluhan Ya Kemudian Yang Sepuluh Satunya Lagi Satu Batu Puluhan Jika Satu Batu Puluhan Itu Banyaknya Lima Maka Adalah Jumlahnya Adalah Lima Puluh Pinter Ya Oke Selanjutnya Nah Bagaimana Kalau kalengnya Sebanyak ini Kaleng Puluhan Berjumlah Sepuluh Dapat Diganti Dengan Satu Kaleng Ratusan Nah Setelah Tadi Sepuluh Kita Lambangkan Dengan Satu Kaleng Ini Satu Kaleng Ini Jumlahnya Dianggap Jumlahnya Sepuluh Kita Juga Bisa Mewakili Yang Seratus Kaleng Ini Kita Wakili Satu Kaleng Ini Jumlahnya Seratus Kaleng Disebut Satu Kaleng Ratusan Contohnya Ini Kaleng Ratusan Digambarkan Dengan Kaleng Satuan Berjumlah Seratus Nah Berjumlah Seratus Ya Kalau Dijadikan Satu Kaleng Kaleng Ini Dijadikan Satu Itu Menjadi Satu Kaleng Ratusan Dan Jumlahnya Berjumlah Seratus Nah Kemudian Hitunglah Jumlah Kaleng Satuan Berikut ini Ingat ya Ini Kaleng Satuan Kaleng Satuan Disitu Ada Kaleng Satuan Disitu Ada Seratus Kemudian Ada Tiga Kaleng Puluhan Yaitu Tiga Puluhan Kemudian Ada Tiga Kaleng Satuan Yaitu Sebanyak Tiga Jadi Kalau Dijumlahkan Semua Seratus Tiga Puluh Tiga Paham ya Itu Kaleng Ratusan Yang pertama Adalah Satu Kaleng Ratusan Yang Berjumlah Seratus Kemudian Tiga Kaleng Puluhan Berjumlah Tiga Puluh Dan Tiga Kaleng Satuan Berjumlah Tiga Kalau Dijumlah Menjadi Seratus Tiga Puluh Tiga Paham ya Anak-anak ya Kalau belum Paham Anak-anak Bisa Langsung Bertanya Kepada Bu-guru Ataupun Minta Bimbingan Dari Ibu Atau Bapak Ataupun Kakak Di rumah Ya Jadi Banyaknya Kaleng Ada Seratus Tiga Tiga Buah Satu Tiga Tiga Dibaca Seratus Tiga Puluh Tiga Pinter Yuk Selanjutnya Tadi Sudah Pusing Pusing Menghitung Menghitung Kaleng Tadi sudah Pusing Pusing Sekarang Senang-senang Ya Anak-anak Senang-senang Bernyanyi Pamanku Datang Nah Anak-anak Bisa Melihat Di Youtube Videonya Bagaimana Lagu ini Notasinya Bagaimana Nadanya Bagaimana Bisa Menyaksikan Di Youtube Ya Nanti Dari Bu Guru Bu Guru Akan juga Mengirimkan Lagu Pamanku Datang Nah Anak-anak Itulah tadi Penjelasan Tentang Ungkapan Tentang Bilangan Dan juga Ada Menyanyi Tadi ya Nah Anak-anak Bisa Mempelajari Menyanyi Dan juga Ungkapan Serta Apa tadi Ya Bilangan Itu tadi Diisi di bukunya Yang telah Bu Guru Kasih Kemudian pada hari Sabtu Apa yang perlu Dikumpulkan ke Bu Guru Silahkan Dikumpulkan Begitu ya Untuk Pembelajaran hari ini Bu Guru Akhiri dulu Semoga Besok kita Tetap dalam Keadaan sehat Bisa bertemu lagi Bisa belajar lagi Dan semangat lagi Belajar ya Anak-anak ya Oke Bu Guru Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi